Hai dan berikut ini adalah jadwal G1 2021 2022 dari Rabu 5 Januari 2022 ada pertandingan itu dapatkan yang ke-17 yang mempertemukan RMFC dengan tira persikabu kickoff mulai pukul 15 lewat 15 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan langsung oleh industriar di pertandingan selanjutnya ada persebaya Surabaya yang akan menghadapi Bali United kickoff mulai pukul 20 lewat 45 waktu Indonesia Barat dan bakal disiarkan langsung oleh industriar dikeesokan harinya pada hari Kamis 6 Januari 2022 ada persipura yang akan menghadapi persi lalamongan kickoff mulai pukul 15 lewat 15 waktu Indonesia Barat dan bakal disiarkan langsung oleh O Channel dilanjutkan oleh pertandingan antara PSI Semarang yang akan berhadapan dengan Persija Jakarta kickoff mulai pukul 20 lewat 30 waktu Indonesia Barat dan bakal disiarkan langsung oleh industriar sedangkan di hari Jumat 7 Januari 2022 ada PSS Sleman yang akan menghadapi persi Raja Banda Aceh kickoff mulai pukul 15 lewat 15 waktu Indonesia Barat dan bakal disiarkan langsung melalui video.com dilanjutkan oleh pertandingan antara persi Bandung yang akan menghadapi persi Tata Raja kickoff mulai pukul 20 lewat 45 waktu Indonesia Barat dan bakal disiarkan langsung oleh industriar sedangkan untuk hari Sabtu 8 Januari 2022 ada Borneo FC yang akan berhadapan dengan persi Kediri pertandingan ini akan kickoff mulai pukul 15 lewat 15 waktu Indonesia Barat dan bakal disiarkan langsung oleh industriar dilanjutkan oleh pertandingan antara PSM Makassar yang akan menghadapi Madura United kickoff mulai pukul 20 lewat 45 waktu Indonesia Barat dan bakal disiarkan langsung oleh industriar sedangkan untuk hari Minggu 9 Januari 2022 mempertemukan Bali United yang akan berhadapan dengan Barito Putra pertandingan ini dicatuhalkan kickoff mulai pukul 18 lewat 45 waktu Indonesia Barat dan bakal disiarkan langsung oleh industriar dilanjutkan oleh Bayangkara FC yang akan menghadapi arema pertandingan ini kickoff mulai pukul 20 lewat 45 waktu Indonesia Barat dan bakal disiarkan langsung oleh industriar di pertandingan terakhir ada tiara Persikapo yang akan menghadapi Persembaya Surabaya pada Senin 10 Januari 2022 kickoff mulai pukul 16 lewat 30 waktu Indonesia Barat dan yang bakal disiarkan langsung oleh industriar dan berikut ini adalah update kelas men Liga 1 yang terbaru Bayangkara FC untuk sementara mempunyai daftar kelas men dengan torihan 37 poinnya sedangkan di posisi kedua ditempat di Persibandung dengan rehan 34 poin sedangkan arema berada di tempat ketika dengan torihan 33 poin sementara untuk tiga tim terbawah dihuni oleh Persila Lamongan Persibu Raja Yapura dan juga Persiraja Banda Aceh dan berikut ini adalah daftar top scorer sementara Liga 1 2021 cerah adalah fast untuk sementara mempunyai kelas men dengan torihan 12 golnya yang disamai oleh Spasso Zafik dan juga Yesof Ezejari sedangkan untuk peringkat keempat ditempat oleh Francisco Waxley dengan torihan 11 golnya sedangkan peringkat kelima ditempat oleh Carlos Fortes dengan torihan 10 golnya sedangkan top asis dihuni oleh Harrison Cardoso, Henry Valdi, Rico Simanjutak, Septian David Molana dan juga Teisei Marukawa yang masing-masing mengoleksi 5 asis dan itu adalah informasi mengenai Liga 1 2021-2022 kali ini siapannya sob tim jagoan kamu ketikkan jawaban mau di kolom komentar ya sob itu adalah berita pula kali ini jangan lupa kunjungi channel kami lainnya untuk linknya ada di kolom deskripsi jangan lupa ya like, komen dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gudai tendang berita pula dan akhir kata what's out